Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Indugame Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau beri sedikit berkaitan dengan software Autodesk V3D Dan mungkin teman-teman pernah dengar software ini, ini adalah salah satu software yang sering kita gunakan dalam proses perencanaan geometri jalan Oke teman-teman, untuk software Autodesk V3D sendiri ini merupakan versi terbaru dari pengembangan software lama yaitu AutoCAD Land Desktop Dimana di dalam software ini sudah menggunakan konsep dynamic modeling, yaitu suatu konsep integrated proses design Dimana jika kita melakukan perubahan di saat kita melakukan design, maka secara otomatis akan mengupdate keseluruh proses design yang berkaitan Sehingga dengan menggunakan software ini akan sangat menghemat waktu di dalam pekerja Sehingga apabila kita menggunakan Autodesk Line Desktop versi yang lama atau versi TV yang lama Kita perlu melakukan perubahan dalam setiap tahapan-tahapan design Jadi nanti ketika kita merencanakan pada design, ada perubahan alihnya menemukan Maka secara otomatis ketika alihnya menyal dirubah, maka koridornya akan berubah Seperti itu teman-teman semuanya Dari sini pada kesempatan kali ini, sebelum kita melanjut ke bagian inti dari pada software Autodesk 3D ini Mungkin disini saya ingin sharing berkaitan dengan pengenalan awal software Autodesk 3D ini Nah, bisa dilihat disini teman-teman untuk menunya Menunya sama bersama ketika kita menggunakan desktop atau mungkin teman-teman dong sudah familiar dengan Autodesk Autodesk Autocad Nah, disini teman-teman bisa lihat di bagian ini, ini ada menu browser Nah, menu browser ini biasa seperti 3D seperti ini teman-teman semuanya Yaitu ada new ketika kita ingin membuat dokumen Open ketika kita ingin membuka dokumen yang pernah kita buat Kemudian teman-teman juga bisa save, kemudian teman-teman untuk save as export dan lain-lain Ini ada di bagian menu browser di sebelah sini Selanjutnya, teman-teman akan ke menu selanjutnya yaitu di bagian sini Bagian sini biasanya ini dinamakan dengan quick access toolbar Jadi, toolbar yang digunakan untuk mempercepat akses kita Misalnya, kita mau membuat dokumen baru, new, maka kita tidak harus masuk ke bagian menu browser Tapi kita langsung bisa memasukkannya atau membuatnya dari sini Dan ketika kita ingin membuka file yang pernah kita buat, kita tidak usah ke bagian menu browser Kita bisa menekan simbol ini Jadikan semacam softcard seperti itu ya teman-teman semuanya Selanjutnya, di bagian sini Ini teman-teman bisa lihat Ini adalah menu bar Di mana di sini ada fungsi-fungsi menu Seperti home, insert, notate, modify, analyze, dan lain-lain Ini nanti menu-menu yang kita gunakan ketika kita dalam memproses Ataupun kita membuat koridor alignment ataupun apapun itu Nanti kita menggunakan fungsi-fungsi yang ada di sini teman-teman semuanya Bisa dilihat di sini untuk home-nya seperti ini Seperti nanti kita membuat alignment, membuat profile, membuat koridor, dan lain-lain Dan ini ada untuk draw-nya Semisal kita ingin membuat line, ini ada basefeed, kemudian 3point, dan lain-lain Bisa teman-teman sesuaikan Ini juga ada fungsi-fungsi dasar seperti auto-cad, seperti move, copy, dan lain-lain Dan ini untuk pengasuran layarnya Oke teman-teman, setelah itu kita ke bagian area gambar Di sini area gambar seperti biasanya Seperti ini, ini sama seperti di autodesk Auto-cad, seperti itu Dan di sini ada navigatornya, sama Tampilannya sama di auto-cad Selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat Di sini ada panel juga Di panel-panel ini nanti akan membantu kinerja teman-teman Jadi lebih mempercepat ketika kita sedang mendesain alih nyaman Ataupun dalam proses perencanaan desain jalan kita Selanjutnya di bawah ini ada status bar Ini sama seperti di auto-cad Di mana kita bisa mengatur skalanya Kemudian kita bisa mengatur pilihannya seperti ini Kemudian kita mengatur snapnya Seperti ini Mungkin teman-teman sudah familiar dengan menu-menu seperti ini Di aplikasi autodesk auto-cad Seperti itu Selanjutnya ini ada command line Seperti biasanya Misal untuk menu copy Kita perlu menegang TO dan lain-lain Misal kita ingin menu Apa itu trim Setelah kita tinggal ada shortcut terdekatnya Mungkin teman-teman bisa lebih level dari saya Banyak sekali di sini Dan ini untuk pusatnya yang warna putih Ini ada modify Ada layar semuanya Nanti bisa teman-teman gunakan ketika Menggunakan aplikasi silver 3D ini Nah teman-teman di sini Di toolspace ini bisa di sini dilihat Di sini ada beberapa menu seperti ini Jadi poin ini nanti untuk kita Menimpor poin daripada kontur itu sendiri Kemudian dari poin kita bentuk ke surface Setelah itu dari surface Setelah kita akan membuat alihnya men Nah ini nanti akan Ke bawah-ke 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 bawah Sehingga kita nanti Perencanaannya akan selesai Jadi super semacam bookglownya Seperti ini di bawah ini Di samping ini Selain itu teman-teman Di sini selain ada menu silver 3D Ketika teman-teman menginstal Audio de-siple 3D 2021 Di sini teman-teman bisa Menggantikan seperti ke draft annotation Ini seperti tampilannya Tampilannya AutoCAD Bisa dilihat seperti ini teman-teman Ini tampilannya ada draw Modify layer Annotation sama Ini adalah tampilan untuk AutoCAD sendiri Mungkin teman-teman Sudah sering menggunakan AutoCAD Akan familiar dengan tampilan seperti ini Kemudian kita lihat ada yang 3D modeling Ini seperti ini juga Mungkin teman-teman Sudah familiar Semua menu-menu seperti ini Ketika menggunakan AutoCAD Di sini juga ada planning dan analisis Seperti ini Create, analyze Dan nanti untuk fungsinya disesuaikan Dengan kebutuhan teman-teman sendiri Tapi nanti yang paling sering digunakan Yaitu ketika kita disini Civil 3D ini Karena nanti proses penggambaran Alihnya menhorizontal Alihnya mengratikal Kemudian kita membuat Koridor Itu nanti bisa di Di sini Di bagian Civil 3D ini Teman-teman semuanya Dan untuk Exportnya Bisa kita lihat Di sini Kita bisa Extension Exportnya Bisa kita lihat Di sini Kita bisa meng-export Beberapa extension Termasuknya adalah IFC file Gimana file IFC ini Bisa kita buka Atau kita Open Di Software lain Jadi Misal kita menggunakan Softwarenya Bandly Seperti Bandly Open Rode Maka dengan data IFC ini Kita bisa membuka Datanya di Bandly Untuk desainer Gitu Publish Dan lain-lain Ini mungkin Sudah biasa Teman-teman Gau Di sini Tidak Tidak terlalu Beda jauh Dengan Software Autodesk Untuk Autodesk Autocadnya Hampir sama Hanya ada Tambah beberapa Tambahan Penuh sebagai Point Service Dan lain-lain Disini Yang mungkin Itu tidak Terdapat Di Software Autodesk Autocad Oke Teman-teman Mungkin untuk Pengenalan Awal Dari software Civil 3D Seperti ini Untuk selanjutnya Untuk Lebih Mendaram Nanti akan Saya cari Di video-video Saya selanjutnya Mungkin demikian Untuk pengenalan Awal ini Semoga Akan manfaat Teman-teman Bagi teman-teman Yang baru Belajar Untuk Menggunakan CWPD Oke teman-teman Semuanya Terima kasih telah Terkunjung ke channel saya Buat teman-teman Yang masih belum paham Mungkin bisa Meninggalkan Pertanyaan Di kolom komentar Jika Allah Saya jawab Saya ucapkan Terima kasih Buat teman-teman Yang ingin mempelajari Lebih lanjut Silahkan Simak Di video-video Tutorial Saya selanjutnya Yang berkaitan Dengan Sini Oke teman-teman Sampai jumpa Di video Saya selanjutnya Terima kasih Dan Sampai jumpa